Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time, kriminolog Adrianus Milala dan juga anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Kita ke Bang Adrianus terlebih dahulu. Ini apakah memang meningkat karena pandemi atau ada hal lainnya? Apakah ekonomi memang menjadi alasan utama mengapa kriminalitas ini semakin meningkat? Saya kira kita semua memahami bahwa situasi resesi, minimal sifat resesi sudah terjadi di masyarakat. Pelesuan ekonomi terjadi di mana-mana dan salah satu atau beberapa dampaknya adalah adanya PHK, adanya pengurangan insentif, bahkan penutupan usaha sama sekali begitu ya. Lalu ini semua mengakibatkan pada adanya orang yang tidak punya pendapatan atau berkurang pendapatan dan pada tingkat tertentu kemudian ada yang lalu memilih jalan-jalan kejahatan. Mungkin kalangan ini tidak besar, tapi secara dampak dia memiliki satu efek spiral dalam arti bahwa kemudian lalu membuat orang takut, membuat angka kejahatan meningkat. Dari segi korbannya mungkin dia hanya misalnya melakukan kejahatan-kejahatan sederhana, tapi karena itu berlangsung di tempat-tempat publik, menimbulkan rasa takut yang luar biasa, diberintahkan pula, maka kemudian efek spiralnya terjadi. Saya kira itu untuk sementara. Oke, ini ada lima besar kasus kriminalitas yang meningkat. Ada pencurian, penggelapan, pencurian sepeda motor, kejahatan, narkotika, dan perjudian. Mengapa lima besar ini adalah hal-hal seperti itu? Apakah ada hubungannya dengan masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Pada yang pertama, kedua, ketiga iya, karena memang pencurian, perampokan, pembongkaran rumah, umumnya dikaitkan dengan situasi di mana dua hal. Pertama, kalau itu adalah pelakunya memang spesialis, maka kemudian lalu merasa perlu untuk mempertinggi produktivitasnya. Mengapa? Karena tadi dia butuh sesuatu. Atau yang kedua juga adalah bahwa ini adalah kolok-kolok baru, yang memang tadi sudah terPHK dan seterusnya, maka kemudian lalu mengambil jalan ini. Yang agak sedikit abigu adalah yang kelima, yakni soal judi. Saya kira ini mungkin dilakukan oleh kalangan-kalangan yang tidak atau belum tersentuh dengan resesi ini, masih punya duit yang cukup banyak untuk dikutarkan lewat judi-judi. Jadi bukan kalangan yang sama dengan kalangan yang menjadi pelaku 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita menuju ke Bang Tobas. Bang Tobas, DPR mengenanggapin hal ini karena ini juga jumlahnya cukup besar, dari loncengnya mencapai 30 lebih persen. Apa yang menjadi perbincangan di DPR sendiri soal kriminalitas yang semakin meningkat? Kenaikan ke angka kajatan memang berbanding lurus dengan data yang memang kita juga terima ya. Jadi hasil kunjungan kerja saya ke DAPIL saya di Lampung kemarin misalnya, berkunjung ke Poldanka dan ke beberapa pores, dari laporan mereka memang ada kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan ini memang sudah mulai diantisipasi juga oleh pihak PORI, untuk meningkatkan kaprik mas, meningkatkan patroli, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan. Nah, apa yang terjadi ini seperti yang dikatakan oleh Bang Adrianus, memang mungkin karena akibat dari tekanan-tekanan yang terjadi selama masa wabah pandemi COVID-19 ini. Tapi dahulu ketika di awal-awal masa pandemi ini, Pak Kapolri, Pak Idam Aziz, sudah melaporkan kepada Komisi 3 bahwa setiap hal sudah diantisipasi, termasuk adanya kenaikan dari angka kejahatan ini. Bentuk antisipasinya seperti apa? Bentuk, berdasarkan laporan dari Pak Kapolri, bentuk antisipasinya antara lain adalah peningkatan terhadap patroli. Patroli ditingkatkan, kemudian mengoptimalisasi penggunaan teknologi seperti CCTV dan sebagainya yang memang sudah tersedia di beberapa tempat. dan juga memerintahkan para aparat yang ada di Bareskrim untuk lebih melakukan pekerjanya lebih optimal lagi. Tapi yang jelas memang saat ini yang paling bisa dilakukan, yang terukur adalah kita memanfaatkan secara optimal teknologi dan partisipasi publik. Itu juga bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Bantombas, banyak masyarakat yang juga resah karena beberapa narapidana dilepaskan lewat proses asimilasi. Ini berhubungan nggak menurut datanya? Ya, pertama-tama proses yang luruskan bukan dilepaskan ya, tapi menjalani program asimilasi dan pembangunan besarat untuk sisa masyarakatnya di luar lapas. Dari laporan dari Kemenkumham, itu angkanya kecil sebenarnya, 0,6% saja dari pelaku-pelaku yang mengulangi perbuatannya lagi, yang dari program asimilasi dan pembangunan besarat ini. Cuma karena diberitakan secara heboh, seolah-olah ini ada kaitannya. Jadi sebenarnya jumlahnya sangat tidak signifikan bila dikaitkan dengan hal tersebut. Saya melihat lebih pada persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat dari wabah pandemi COVID-19 ini. Tapi yang jelas, sekarang tugas utama polisi adalah mengantisipasi. Dan itu terus dilakukan selama masa pandemi, apalagi banyak orang yang setidaknya kepepet untuk melakukan hal-hal yang biasanya mereka tidak lakukan. Begitu ya, Bang Tobas ya? Yang paling penting adalah dari pihak polis sendiri harus sudah siap, sudah paham bahwa ini akan terjadi. Kalau misalnya tidak mengantisipasi, ya itu yang menjadi problem. Tapi dari awal sebenarnya Pak Kapori sudah melaporkan bahwa hal-hal seperti ini pun sudah diperhitungkan ketika memasuki wabah COVID-19 ini. Oke, Bang Adri, kalau tadi saya katakan bahwa banyak orang yang kepepet. Bang Adri juga setuju bahwa banyak kelompok-kelompok baru. Ini memang terjadi dan apa yang biasanya mereka lakukan? Apakah langsung kejahatan yang besar atau mereka mencoba-coba kejahatan-kejahatan kecil terlebih dahulu? Naik kelas itu terjadi. Jadi mereka mulai dari yang dengan modus yang sederhana, lalu naik-naik-naik hingga kemudian modusnya semakin kompleks dengan juga mengejar target yang lebih besar, sehingga kemudian lalu hasil kejahatan juga lebih banyak. Permasalahannya adalah bahwa, jangan lupa bahwa saya menduga memang ini banyak kelompok-kelompok baru yang memang tadi ya dengan berbagai motif kemudian masuk dalam satu kejahatan yang sama, kemudian mengeroyok, masuk dalam satu target yang sudah tidak bajak lagi. Perhatikan bahwa kalau ini adalah pemukiman, maka banyak pemukiman yang sudah mulai mengekstra ketatkan pengamanan. Kalau itu adalah kantor juga begitu, kantor juga sudah mulai ekstra ketat pengamanannya, maka bayangkan dia akan langsung naik ke arah modus yang lebih cagih. Nah, kalau dilihat dari data polisi di mana bahwa banyak kejahatan yang memang terjadi, tapi juga mudah terungkap. Artinya apa? Pelakunya amatiran semua nih. Mau main dengan modus yang canggih, tapi kemudian karena tidak terbiasa dalam rangka berbagi peran, terlihat terbiasa dalam rangka spesialisasi yang memang hanya orang-orang khusus yang melakukannya, maka kemudian ketahuan. Ya inilah situasi di mana there's no perfect crime katanya. Nah, itulah yang nampaknya terjadi, dan sepanjang polisi kemudian bisa membabatnya di tengah ya, jadi saya dalam hal ini berpikir bahwa, kalau itu adalah pelaku-pelaku kejahatan yang sifatnya spesialis, itu polisi sudah main tuh dengan intel-intelnya. Tapi kalau dia orang baru, maka kalaupun polisi mau antisipasi, pada saat apa, dia bisa muncul pada diri kita masing-masing, karena kita pada dasarnya punya potensi semua kan, gitu ya. Nah, untuk itu maka sepanjang polisi kemudian ketika dia sudah melakukannya, nah dengan bantuan CCTV, dengan bantuan pasir-pasir barangkat, lalu kemudian polisi bisa melakukan reaksi yang cepat, nah itu aja udah lumayan bagi saya, daripada mengharapkan tidak sama sekali ada kejahatan. Begitu, Bu. Oke, kita akan break sebentar, kita akan berbincang lagi mengenai kriminalitas yang meningkat di masa pandemi, selesai jodoh pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami, Pemirsa. Ya, Pemirsa kembali di Metro Pagi Prime Time, kita kembali berbincangkan mengenai kriminalitas yang meningkat di masa pandemi, tadi kita berbincang terakhir dengan Bang Adrianus, Bang Adrianus, tadi Anda mengatakan ada kelompok-kelompok baru, apakah mungkin kelompok-kelompok baru ini melakukan tindak kriminal, lalu mereka ditangkap polisi, ditahan, dan mereka bertemu dengan pelaku kriminal lainnya, dan mereka akhirnya belajar tanda kutip untuk melakukan tindak pidana tersebut, keluar, dan mereka menjadi residivis. Itu mungkin nggak terjadi? Mungkin sekali, mungkin sekali. Cuma juga jangan lupa bahwa pain atau derita yang ada di lapas, itu juga membuat orang kapok juga ya, untuk kemudian lalu coba-coba untuk terlihat. Jadi itu mungkin terjadi. Kalau misalnya orang-orang seperti ini terjadi seperti itu residivis, apa yang tindakan antisipatif yang harus dilakukan oleh pemerintah agar ini tidak menjadi hal yang demikian nantinya? Sebetulnya kembali tadi yang dikatakan oleh Mas Tobas, bahwa untung yang residivis sebetulnya sudah masuk dalam radar, radar kepolisian maupun juga aparat-aparat beragak hukum yang lain. Nah, yang bermasalah adalah orang-orang baru nih, pembangunan baru yang karena satu dan lain hal, kemudian lalu mencoba untuk melakukannya. Kita memakai istilah kepepet ya, ada juga yang memakai istilah fatalistik gitu, di mana kemudian dia berbuat. Nah, menariknya adalah bahwa mereka-mereka yang fatalistik ini, sebetulnya juga tidak terlalu banyak di Indonesia. Mengapa? Karena sebetulnya ada faktor yang krusial di Indonesia, yakni soal dukungan keluarga. Kalau kita berangkat dari pengalaman kris ekonomi tahun 98 misalnya, itu kurang apa itu? Beratnya bebat ekonomi. Namun kalau dilihat dari angka kejahatannya tidak meningkat tuh. Cara berpikirnya adalah bahwa mereka-mereka yang kena PHK, yang penghasilannya berkurang, itu bisa bersandar di keluarga untuk beberapa lama. Ya, minta tolong kepada mertua, minta bantuan kepada IPAR, itu adalah sesuatu yang di Indonesia tidak masalah. Nah, maka perlu dijaga di Indonesia adalah bahwa situasi itu terus berlangsung, dan juga jangan lupa harus dijaga, jangan sampai keluarga yang tepat bergantung juga kemudian tidak makin turun ekonominya. Maka dalam hal ini, nah ini mungkin tugasnya Mas Tobas, yakni untuk mendorong pemerintah memberikan inosentif, dan seterusnya sehingga kemudian banyak keluarga-keluarga tetap bisa bertahan, atau bisa mendukung ketika ada keluarga yang kena PHK, yang penghasilannya turun, dan seterusnya, agar tidak lalu lari ke arah kejahatan. Begitu. Bang Tobas, bagaimana? Kalau insentif diberikan oleh pemerintah kepada keluarga-keluarga yang terkena imbas dari pandemi? Ya, memang ini semuanya berkaitan antara apa yang menjadi tugas pihak kepolisian dengan kewajiban dari pemerintah untuk menjaga perekonomian masyarakat. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Adriano tadi memang sejalan dengan data-data yang masuk ke Komis 3, bahwa memang betul angka kejahatan ini meningkat, tapi penanganannya juga cepat. Artinya juga kemungkinan, kalau saya baca dari apa yang disampaikan oleh Bang Adriano tadi, banyak pemain-pemain baru yang masih amatir, tapi kemudian berhasil ditangkap dan diproses hukum oleh pihak kepolisian, karena antisipasi yang memang sudah disiapkan tersebut. Nah, oleh karena itulah, maka kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana pencegahannya. Bagaimana kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak-pihak terkait, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Adriano melibatkan juga peran keluarga dan lingkungan di perkampungannya, ya desanya atau dusunnya, untuk bisa mendeteksi sejak awal apabila ada warganya yang punya kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, itu menurut saya hal yang paling bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mas Tobas, tadi juga dikatakan ada orang-orang yang kepepet begitu ya. Ada beberapa cerita yang sebenarnya mengenaskan dari segi hukum tetapi harus juga ditindak. Misalnya, ada nenek-nenek yang tanda kutip kepepet harus mencuri karena ia kehilangan mata pencahariannya selama pandemi. Apakah yang akan dilakukan terhadap nenek-nenek ini? Saat ditanya, saya kepepet karena saya tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Apakah ini tetap akan di proses hukum atau orang-orang yang seperti ini akan dilakukan musyawarah saja? Ya, sekarang memang pendekatan penegahan hukum mengedepankan restoratif justice ya. Artinya bagaimana kemudian kita mencoba mencari penyelesaian hukum itu tidak hanya sekedar menghukum si pelakunya saja, tapi juga memperbaiki, baik itu memperbaiki korbannya, memperbaiki kondisi si pelakunya agar dia tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk kejahatan-kejahatan kecil ini memang butuh juga peran masyarakat di lingkungannya untuk bisa menyelesaikan ini semua ya. Artinya tidak melulu semuanya harus masuk dalam proses hukum, kemudian di penjara dan sebagainya. Nah, untuk kejahatan-kejahatan kecil ini bisa dilakukan pendekatan-pendekanan tertentu, ya diingatkan lagi, tetap di proses tetap, tapi ujungnya bukan sekedar penjara ya. Oleh karena itulah, maka pendekatan ini yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mencegah keberulangan ke depan. Cuma saja kalau misalnya yang bersangkutan akan selalu merasa kepepet gitu, setelah menjalani proses pidana, dia akan mengulangi perbuatannya ini karena dengan alasan yang sama kepepet. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan hukum, bagaimana kita memulihkan keadaan, termasuknya memulihkan keadaan sosialnya, itu menjadi perhatian juga bagi aparat penegak hukum. Dan ini biasanya juga masyarakat ikut serta dalam menjudge atau menghakimi orang-orang di sekitar yang intinya kepepet untuk mencuri atau melakukan tindakan kriminalitas lainnya. Bagaimana agenda dari DPR sendiri, mungkin Komisi 3, untuk mengedukasi masyarakat seperti ini dan juga melakukan pendekatan terhadap polisi agar tidak main hakim sendiri atau melonggarkan tanda kutip orang-orang yang seperti ini? Bagaimana agar pihak BINPAS, bimbingan masyarakat di polisian dan interkam itu bisa dioptimalkan untuk melakukan juga semacam penyuluhan atau penyadaran hukum ke tengah-tengah masyarakat. Begitu pula juga dengan penyuluhan yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah, menurut saya ini penting karena memang dengan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum kita dari segi jumlah, tentu apabila ada partisipasi publik dalam melakukan pencegahan, apabila ada kesadaran masyarakat yang tinggi, dan itu juga berhasil dibangun kesadarannya oleh program-program penyuluhan dan penyadaran hukum, itu sangat akan membantu untuk penurunan angka kejahatan atau pencegahan angka kejahatan. Nah, oleh karena itulah maka ke depan ini memang peran-peran dari BIMAS, peran-peran dari Intelkam, itu sangat kita butuhkan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada publik. Oke, kita kembali ke Bang Adrianus. Bang Adrianus, kalau boleh punya saran, apa yang akan dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Karena pandemi ini belum jelas kapan ujungnya. Belum jelas juga banyak orang yang tidak punya pekerjaan sampai kapan, entah kapan. Apa yang akan Mas Adrianus katakan kepada pemerintah atau suggest kepada pemerintah soal hal ini, agar menekan angka kriminalitas? Ya, saya sih sepakat atau mengharapkan agar pemerintah serius dengan upaya memberikan insentif ya, sehingga kemudian usaha bergulir, bisnis tetap jalan, dan orang bisa makan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada orang yang tidak mau ikut serta dalam proses tersebut, maka kemudian lalu menjadi urusan pencegahan tadi yang dikatakan oleh Mas Tobas. Masyarakat menjaga, ada CCTV, ada polisi, dan seterusnya. Nah, masalahnya juga ada orang yang walaupun sudah ada upaya pencegahan juga tetap tidak akan tertahan, tetap tidak akan terdeter dia, gitu ya. Maka untuk itu kita harus bicara mengenai polisi yang profesional. Jadi kalau tadi bicara mengenai narkotika misalnya, oke lah kalau untuk konteks pengguna, itu masih bisa diharapkan perangkat serta masyarakat. Tapi kalau yang sudah namanya pengedar, maka ya jangan lagi harapkan masyarakat membantu, itu sepenuhnya tugas polisi. Jadi dengan kita semua memahami tugas masing-masing, rasanya sih akan aman ya. Nah, namun ada masalah, bahwa kalau tadi kita bisa memiliki pencegahan, memang ini mungkin lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Bagaimana demikian, karena bayangkan sebagai masyarakat itu kita pada saat yang sama itu juga sesek ya agenda kita dengan agenda mencegah COVID, mencegah pencurian, mencegah untuk sekarang ini tidak lagi kena macet karena sekarang semua sudah macet ya. Jadi ada banyak sekali agenda yang membuat kita lalu kemudian terdistract perhatian ya, tidak lagi hanya fokus ke konteks pencegahan kejahatan saja. Nah, ini juga kemudian membuat lalu daya tahan masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan juga makin susah, dan lagi-lagi, memerlukan dukungan dari kelabok profesional seperti kepolisian untuk menanggulanginya, begitu. Oke, terima kasih Bang Adrianus dan juga Bang Toba setelah bergabung bersama kami di perbincangan pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Selamat berakhir pekan.